Hey Kings, apa kabar? Perkenalkan nama gue Zarif, dan di video kali ini gue akan menunjukkan cara atau tips untuk menambah repetisi atau jumlah pull up yang bisa lo lakukan. Tips pertama, sama seperti usaha lainnya, lo harus rutin melakukan pull up itu sendiri. Karena ketika lo rutin melakukannya, otot-otot yang dibutuhkan untuk pull up itu akan terbiasa dan semakin kuat, sehingga repetisi dan jumlah pull up lo akan bertambah. Tapi lo harus melakukannya dengan postur pull up yang baik. Contoh simpelnya adalah dengan lo melakukan pull up tanpa mengayun. Karena tanpa mengayun, otot lo akan bekerja lebih maksimal. Tidak ada dorongan dari ayunan, hanya otot lo yang bekerja maksimal untuk menarik seluruh berat badan lo. Dan untuk kepala, itu terserah lo boleh menghadap depan ataupun menghadap atas. Tips kedua adalah dengan lo melatih dan memperkuat otot-otot lo dengan gerakan yang lebih mudah. Contohnya adalah Australian Pull Up. Lakukan Australian Pull Up ini sebanyak minimum 3 kali dari maksimum pull up yang bisa lo lakukan. Contohnya, kalau lo bisa pull up 5 kali, maka lakukan Australian Pull Up minimum 15 kali sebanyak 3 set. Jadi lo lakukan 15 kali Australian Pull Up, lalu lo bisa istirahat selama 1-2 menit. Lalu lakukan kembali Australian Pull Up sebanyak 15 kali. Istirahat lagi, lakukan kembali Australian Pull Up sebanyak 15 kali. Bisa lo lakukan sebanyak 3 set, 4 set, atau 5 set. Sekuat lo. Lalu negatif pull up. Lakukan dengan jumlah yang sama seperti Australian Pull Up. Caranya adalah, dengan pertama-tama, lo bisa menaiki sesuatu atau lo loncat dari awal. Jadi lo jangan menarik otot lo. Lakukan dari atas. Kita sampai atas, lalu kita turun perlahan. Itu dia negatif pull up. Atau lo bisa dari atas. Lalu dari atas, lalu tahan. Turun selama kurang lebih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Australia Negatif Pull Up. Dan ada 2 gerakan terakhir. Khusus untuk lo yang belum bisa pull up sama sekali atau maksimum pull up hanya 1 atau 2 kali. Ini nama gerakannya adalah, death hang. Jadi death hang itu intinya hanya bergelantungan. Lakukan death hang ini selama kurang lebih 1 menit. Kalau lo sudah bisa 1 menit, dan terasa mudah, lakukan 2 menit. Tapi setelah lo terasa capek selama 1 menit, lo bisa beristirahat selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Lalu lakukan kembali death hang selama 1 menit kembali. Lakukan death hang 1 menit. 1 menit dan 1 menit. Jadi ada 3 set. Atau 4 set. Itu terserah lo. Sekuat lo bisa. Dan kalau death hang sudah terasa ringan buat lo, maka lo bisa lanjutkan dengan namanya scapularesis. Jadi scapularesis itu adalah lo menarik punggung bagian atas ini, namanya scapula. Jadi lo bergelantungan di tiang pull up, lalu lo tarik punggung bagian atas ini. Seperti itu. Kita coba di tiang pull up. Caranya seperti ini. Lo loncat, lalu tarik pelan-pelan. Punggung atas lo, scapula lo. Terima kasih telah menonton! Jadi itu gerakan-gerakan yang lebih mudah daripada pull up, tapi menggunakan otot yang sama seperti otot yang dibutuhkan pada saat pull up. Lo akan merasakan tarikan pada bicep lo, pada forearms lo, dan juga pada otot-otot belakang lo. Dengan begitu, otot lo akan lebih terbiasa dan juga akan lebih kuat secara perlahan ketika lo latih dengan gerakan-gerakan yang lebih mudah seperti yang gue tunjukkan seperti tadi. Dan satu lagi yang penting adalah pernafasan ketika pull up. Usahakan ketika lo menarik diri lo, ketika naik, lo membuang nafas. Dan ketika turun, lo menarik nafas. Jadi itu pernafasan yang baik ketika pull up. Oke, itu semua tips dari gue untuk menambahkan repetisi pull up. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan klik tombol notifikasi untuk mendapatkan video dan tips lainnya dari gue. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!